Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ya materi berikutnya kita sudah nyoba login kemarin walaupun ada kekurangannya belum ngecek password tapi saya rasa itu sesuatu yang bisa anda lakukan sendiri ya jadi kita lanjutkan aja ke materi berikutnya jadi kita nyalakan dulu buat teman-teman yang pakai oke ada error ya buat teman-teman yang pakai apa namanya sem kalau mau teman-teman pakai online silakan ya tidak ada masalah sekali lagi explorer di dalam sem ini htdoc kita kemarin nyoba login sekarang kita nyoba buat atau belajar kelas dengan membuat sebuah folder namanya kelas seperti biasa kita buat file baru ya mungkin namanya index biar bisa diakses dengan gampang titik php tentunya sekali lagi anda bisa dari htdoc ini klik kanan masukkan masukkan atau membuka visual studio code nya dari sini atau dari yang tadi juga gak apa-apa karena kita gak pakai yang lain ya teman-teman kita cuma pakai yang tadi kalau gitu kita masukkan ke ini aja kita buka kelas ini ya kita masukkan atau kita buka visual studio code nya dari sini aja oke kurang lebih seperti ini teman-teman ya masih kosong kita mungkin gak usah tambahkan html dulu ya kita belajar kelas maka kita kita besarkan dulu deh biar teman-teman lebih kelihatan ya mungkin 18 semoga cukup jadi kelas itu adalah kalau kita kemarin belajar fungsi fungsi itu gabungan atau kumpulan dari kode yang mana punya tujuan ya teman-teman ya tujuannya melakukan satu hal gitu kalau kelas ini adalah kombinasi teman-teman mungkin singkatnya kita lupakan beberapa hal kita fokus di yang sudah kita pelajari di atas yaitu fungsi berarti berarti kelas sebenarnya adalah satu buah objek kalau bisa dibilang kelas itu bisa dibilang nanti bisa jadi objek gitu ya kelas itu akan jadi objek yang mana objeknya punya banyak fungsi teman-teman jadi fungsinya itu digunakan untuk mengendalikan banyak hal yang berhubungan dengan objek tersebut gitu ya jadi lalu kelasnya sendiri apa kalau kelas itu bisa jadi objek kelas itu anggap aja sebagai cetakan gitu ya kalau bahasa inggrisnya blueprint dari sebuah objek objek kalau teman-teman gak ngerti objek objek itu benda gitu ya teman-teman benda itu bisa makhluk hidup bisa benda mati gitu ya bisa macam-macam gitu ya nah ini punya fungsi-fungsi teman-teman ya banyak fungsi tentunya bukan cuma fungsi tapi kita ketika belajar ini mungkin supaya gampang diterima anggap aja fungsi dulu ya punya banyak fungsi gitu sebagai contoh mungkin sebagai contoh saja kita membuat sebuah cetakan yaitu manusia jadi manusia ini kelasnya teman-teman ya manusia ini cetakan atau kelasnya lalu manusia ini bisa digunakan untuk mencetak atau membuat gitu ya manusia yang namanya Samir gitu ya gitu Samir Burhanuddin manusia maaf yang namanya sama ya ini cuma contoh aja jadi ada manusia manusia kelas manusia ketika cetakannya manusia ini dibuat untuk membuat sesuatu maka salah satunya jadi seorang manusia yang namanya Samir Burhanuddin misalnya apakah cuma bisa membuat satu tok enggak ya teman-teman dia bisa membuat banyak misalnya kita tata biar gampang Anda pahami gitu ya mungkin manusia yang lain ya manusia yang namanya Suminto Harahap bisa yang lain lagi misalnya Sinta Sumarno mungkin Sumarno itu nama bapaknya dijadikan nama belakang gitu ya mungkin jadi bisa jadi banyak manusia jadi manusia itu adalah cetakan yang akhirnya bisa menjadi banyak objek contohnya ada tiga itu ya tentunya Anda bisa buat contoh-contoh sendiri gitu atau mungkin kalau mau coba kita buat kelas yang lain misalnya kelasnya mungkin sepeda motor gitu ya teman-teman walaupun saya enggak apa sepeda motor nanti saya etak googling dulu ya sepeda motor ini apa aja nanti kita lihat ya sepeda motor 2024 ini Honda oh ini ini aja kan banyak Honda Vario Vario kok hilang kok hilang kok hilang nah karena saya enggak apal ya teman-teman ya motor itu apa aja bisa jadi mungkin sepeda mungkin teman-teman sering tahu sepeda ini bisa jadi berarti bisa jadi objek Honda Vario 125 terus bisa jadi Yamaha NMAX apalagi yang beda Honda sudah Yamaha sudah ini Suzuki Satria F150 oke karena saya rasa yang ngaji di masjid ini suaranya masuk ke rekaman kita nantikan dulu aja deh ya saya harap teman-teman belajar tentang kelas yang seperti ini dulu nanti kita lanjutkan ke video berikutnya aja nanti kalau sudah selesai ngajinya kita lanjutkan lagi sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh